Kitab Masmur, Pasal 81 Kebaikan Allah dan Kedegilan Israel Tuhanlah kekuatan kita, nyanyikanlah puji-pujian, bernyanyilah bagi Allah Israel, bernyanyilah dengan diiringi rebana, petiklah kecapi dan gambus yang merdu, bunyikanlah trompet, datanglah keperayaan yang meriah pada waktu bulan purnama, pada waktu bulan baru, dan pada hari-hari raya lainnya, karena Allah telah memberi kita hari-hari bahagia itu yang telah ditetapkan oleh hukum Israel. Hari-hari itu ditetapkannya sebagai peringatan akan peperangannya melawan Mesir, negeri asing tempat kita menjadi budak. Aku mendengar suara tak dikenal yang berkata, sekarang aku akan melepaskan beban dari bahumu, aku akan membebaskan tanganmu dari tugas-tugasmu yang berat. Ia berkata, engkau berseru kepadaku dalam kesulitan dan aku menyelamatkan engkau. Aku menjawab dari gunung Sinai, tempat guntur bersembunyi. Aku menguji imanmu di Meribah ketika engkau mengeluh karena tidak ada air. Hai umatku, dengarlah peringatan-peringatan keras yang akan kuberikan kepadamu. Hai Israel, kalau saja engkau mau mendengar, Jangan sekali-kali engkau menyembah Allah lain atau memelihara berhala di rumahmu. Karena akulah Yahweh, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Ujilah aku, bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan mengisinya. Engkau akan menerima setiap berkat yang dapat kau manfaatkan. Tetapi umatku tidak mau mendengarkan aku. Israel tidak menghendaki aku. Karena itu, aku membiarkan mereka hidup dalam kedegilan dan membiarkan mereka mengikuti keinginan mereka sendiri dengan membabi buta. Ah, seandainya umatku mau mendengarkan aku, seandainya Israel mau mengikuti aku dan berjalan pada jalanku, seandainya demikian halnya, tentu dengan seketika sudah kutaklukkan musuh-musuhnya dan sudah kuhantam lawan-lawannya. Orang-orang yang membenci Tuhan akan gentar di hadapannya dan kemalangan mereka akan berlangsung selama-lamanya. Tetapi, ia akan memberi engkau makanan yang terbaik. Ia akan memuaskan engkau dengan madu yang tinggal kau ambil.